Rekonstruksi pembunuhan Brigadir Rufriensa Yosu atau Brigadir Jai sudah berlangsung selasa kemarin. Ada 78 adegan diperagakan oleh kelima tersangka. Selain rekonstruksi, masyarakat juga melihat lebih detail dan jelas ekspresi, gestur, atau bahasa tubuh dari Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Beragam komentar dari masyarakat menyeruak, mulai ada yang merasa iba, emosi, dan penilaian yang lain. Lalu apakah ekspresi dan gestur Putri Candrawati serta Sambo kemarin menggambarkan apa yang mereka rasakan pada saat mereka melakukan adegan, pembunuhan, eksekusi, maupun pada saat mereka kemarin hanya melakukan rekonstruksi? Untuk membahas hal ini, sudah bergabung bersama kami Monika Kumalasari, pakar gestur dan mikro ekspresi. Selamat pagi Mbak Monika, terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi Mas Yudewan. Mbak Monika, ini saya mungkin akan mencoba untuk mengulang kembali klip pertemuan antara Ferdi Sambo dan istrinya Putri Candrawati sebelum kita mengomentari ya, gestur ataupun ekspresi yang ditangkap oleh Mbak Monika. Kita play sedikit adegan ini. Ya, ini merupakan adegan pertama kali Ferdi Sambo dan Putri Candrawati bertemu setelah mereka berdua dinyatakan sebagai tersangka dan Ferdi Sambo ditahan di Mako Brimob. Ini terlihat Ferdi Sambo, kemudian juga Putri Candrawati akhirnya duduk bersama, terlihat mungkin mereka ada percakapan yang memang tidak bisa kita dengarkan karena komunikasi di mute oleh pihak Kepolisian Sri. Mbak Monika, apa yang bisa Anda lihat dari kondisi mereka berdua ini, Mbak? Oke, dalam scene ini, saya mengatakan scene ini, kita define dulu whether ini adalah merupakan salah satu adegan dari 78 atau ini di sela-sela adegan, di sela-sela scene yang terjadi. Kalau misalnya kita anggap ini adalah merupakan salah satu dari 78 adegan yang harus direkonstruksi ulang, ya. Nah, ini saya melihat bahwa ini tidak cukup spontan dilakukan. Dan inisiasinya adalah berasal dari Pak Sambo, bukan dari Ibu Putri. Nah, ada apa dengan hal ini? Apakah Ibu Putri merasa memiliki kesalahan? Atau beliau mungkin merasa takut? Atau mungkin juga merasa grogi, bingung harusnya seperti apa? Nah, ini juga tergantung kepada konteks yang saat itu merupakan signifikan event nggak? Yang harus, kalau dalam temanya adalah untuk mengidentifikasi kejujuran gitu ya. Kita harus melihat bahwa kalau ini krusial, ya. Maka, yang kita perhatikan adalah episodic memory. Nah, ini merupakan salah satu episodic memory kah? Atau merupakan memori-memori yang biasa ketika dia pulang, terus kemudian pelukan dan sebagainya. Gitu, ya. Oke. Nah, jadi kalau ini bukan merupakan salah satu sin, artinya spontanitas ketika keduanya bertemu, ya. Nah, ada apa ya dengan emosi-emosi yang saat itu dipertunjukkan. Dan kalau menurut saya juga setelah dipeluk, gitu ya. Kardi Samo masih pegang hati nih, berarti ini merupakan bagian dari rekonstruksi. Nah, ini nggak jelas karena nggak ada suaranya. Tetapi yang bisa saya highlight di sini adalah adegan ini tidak spontan. Oke. Ya. Apakah ini merupakan satu kemesraan? Ya. Nah, itu menjadi satu tanda tanya. Karena sesuatu yang jujur, ya. Sesuatu yang kredibel. Salah satu syaratnya adalah adanya spontanitas. Oke, Mbak Monika kalau tadi mengatakan terlihat tidak spontanis, ya. Ataupun tidak secara spontan dilakukan pemelukan karena tadi diinisiasi oleh Ferdis Sambo. Apakah ini menunjukkan bahwasanya memang tadi ada dikatakan mungkin ada merasa jengah, kemudian juga ada kerasa bersalah dari pihak Putri Candrawati sendiri. Ataukah memang sebenarnya ini karena reaksi spontan pada saat itu, ya mungkin Putri Candrawati tidak mewakili emosi ketika kegiatan eksekusi ataupun pra-eksekusi terjadi, Mbak. Nah, makanya karena kita tidak bisa mendengarkan verbalnya, kita hanya berandai-andai, ya. Ketika seseorang itu melakukan rekonstruksi ulang di tempat-tempat di mana pernah menjadi sesuatu yang syarat dengan muatan emosi, maka ketika duduk di kursi itu pun, ya, itu semuanya sudah kembali. Emosinya semuanya sudah keluar, ya. Apabila ini adalah mengenai, ini kan di rumah pribadi, ya, mengenai pelecehan seksual, ya. Emosinya pun harusnya, ya, ini keluar. Tetapi ada yang ditahan oleh beliau, ya. Kalau dari mikronya nggak bisa dibaca karena beliau juga nunduk, gitu. Baik. Ya, hingga akhirnya inisiasi itu dilakukan oleh Pak Ferdi Sambo, bukan oleh beliau langsung. Oke, sekarang kita coba beralih ke scene yang lain, mungkin tempat-tempat produksi bisa kembali mengulang. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana reaksi dari Putri Candrawati, kalau di sini adalah pasca rekonstruksi, ya, Mbak. Karena memang ini terlihat Ferdi Sambo di depan rumah, kemudian Putri Candrawati di belakang. Ini lumayan terlihat, sih. Bahkan ada beberapa foto still yang mereka sedikit kayak berpegangan tangan. Kemudian juga bahkan Putri Candrawati memasangkan masker, seperti itu, ke Ferdi Sambo. Bagaimana, Mbak, melihat hal ini? Ada rasa ketakutan, tidak, atau jengah, atau seperti apa? Ini adalah setelah kejadian Pak Ferdi Sambo menginisiasi suatu kedekatan, ya. Nah, pada saat awal tadi di kursi, itu kita mendapati ada makro gestur yang sepertinya low power post, ya. Tetapi di sini, kalau mungkin nanti bisa, saya sempat men-zoom juga di sini, saya menemukan ada ekspresi takut, dan itu wajar sekali, ya. Dan karena sudah diinisiasi di dalam bahwa Pak Ferdi Sambo itu baik-baik saja dengan gesturnya kepada beliau, maka di sini kita lihat beliau menggandeng, dan kemudian memakaikan masker, gitu ya. Nah, dalam hal ini, ya, ketika mereka berpisah, gitu, kita melihat sesuatunya biasa-biasa saja, tidak ada salam atau ucapan perpisahan, karena padahal sebelumnya mereka mau berpisah, ya. Perlu di-highlight lagi di sini bahwa ekspresi atau emosi, ya, itu punya tujuan untuk supaya orang di sekitarnya itu bisa menampilkan respon yang tepat atau berempati, ya. Ketika pertama, di scene yang pertama, apa, di sofa, ya, Bu Putri kan menyeka, saya tidak tahu apakah nangis atau tidak, tapi low power pose seperti ini, maka empatinya Bapak Ferdi Sambo, ya, muncul dengan kemudian memeluk. Nah, ini, ya. Nah, sehingga sudah merasa bahwa mendapat dukungan, karena salah satu, kalau ini adalah ekspresi takut atau kesedihan, ya, sedih itu manfaatnya adalah untuk meminta pertolongan kepada orang lain, atau saya butuh bantuan, saya sedih karena saya kehilangan sesuatu, nggak tahu nih sesuatunya apa, gitu ya. Nah, kalau yang muncul juga lagi takut, ya, emosi rasa takut itu muncul karena ada sesuatu yang mengancam. Dan kemudian, sesuai yang disampaikan oleh Pak Ferdi Sambo pada saat jumpa publiknya pertama, ya, dari Bareskin, beliau mengatakan, saya akan melindungi marwah keluarga, ya. Nah, ini adalah merupakan satu bentuk perlindungan, ya, kepada istrinya, ya, secara emosional, gitu. Tetapi juga kita tidak tahu apakah memang ini juga, beliau melakukan ini sebagai satu, apa, rekayasa yang dilakukan, gitu ya, untuk, apa, bisa dipersepsikan hubungan mereka baik-baik saja. Iya, Mbak Monica, kemudian dari scene ini, ya, membawa sebuah reaksi ataupun respon dari para netizen, masyarakat. Ada yang merasa ibak, kemudian ada yang merasa, bahwa saya ini sepertinya gimmick, ya, bagian sesuatu yang tadi dibuat mungkin-mungkin dari kuasa hukum ataupun dari pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sendiri terkait bagaimana mereka menunjukkan kedekatan, emosi, kemudian rasa bersalah ditunjukkan dengan bagaimana itu. Dan, tapi kita masih ada video lain, tapi sedikit sekali pertanyaan saya, Mbak, terkait dengan kondisi ini bisa menimbulkan multitafsir di masyarakat. Karena tadi ada rasa ibar, rasa kedekatan, emosional. Sedikit sebelum kita jeda, apakah ini bisa menimbulkan multitafsir itu dan bisa sedikitnya mengaburkan bagaimana karakter dari kedua orang ini, Mbak, terhadap kasus ini? Multitafsir jelas akan terjadi karena tidak ada verbal yang disampaikan di sini, kita tidak bisa mendengar apapun. Tetapi kata kuncinya adalah scene yang terakhir yang kita lihat didahului dulu dengan yang di sofa. Nah, apakah yang di sofa ini adalah pertemuan pertama atau sebelumnya mungkin di ruangan lain sudah ada sebelumnya, kita tidak tahu. Kalau ini merupakan pertemuan yang pertama, ketika ada satu masalah yang mengandung emosi yang sangat tinggi bagi keduanya, keberlangsungan mereka, ekspresinya seharusnya akan keluar. tetapi enggak, gitu ya, tidak terlihat di sini. Nah, di sinilah yang saya mengatakan tadi, tidak ada spontanitas. Baik, Mbak, Monica, kita ada beberapa scene lain yang mungkin akan bisa kita diskusikan, tapi kita jeda terlebih dahulu. CNN Indonesia Breaking News akan kembali usai jeda tetaplah bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. CNN Indonesia Breaking News Ya, kita kembali bersama Breaking News dan saat ini kita akan berbicara bersama Monica Kumalasari, pakar gestur dan micro ekspresi untuk membahas gestur dan ekspresi para tersangka pembunuhan Yusua. Kita kembali ke Mbak Monica. Mbak Monica, kita akan coba memutar kembali scene berikutnya terkait dengan Putri Chandrawati dengan Yusua. Mungkin teman-teman proyeksi dan CNN Break News bisa kembali memutarnya adegan ini. tim Inavis sedang merekam proses dari tersangka melakukan peran adegan kita tidak tahu apa adegan yang ada di kamar ini ada Brigadir Joshua dan Ibu Putri Chandrawati Ya, ini Ibu Putri Chandrawati sedang menjelaskan seperti apa peristiwa yang terjadi Ibu Putri Chandrawati Ya, ini terlihat kemudian ada Yusua ya Ya Saat ini adegan rekonstruksi dilakukan oleh korban Brigadir Joshua dan Ibu Putri Chandrawati Ya, baik kalau ini memang adegan yang terjadi di Magelang sepertinya ya ini memang bagian dari scene di Magelang di sana ada kurang lebih 26 adegan dan memang terlihat di sini Mbak Monika Ibu Chandrawati Putri itu terlihat cukup bisa mengingat mungkin ya dan dia seperti merekol kembali gerakan-gerakan karena tadi seperti dia menginstruksikan oh seperti ini seperti itu meskipun secara audio tidak terlihat dan tidak terdengar jelas Mbak Monika seperti apa yang Anda lihat meskipun ekspresi wajinya agak tertutup masker dan Ibu Putri seperti agak membelakangi kamera Ya, kalau saya perhatikan di sini beliau masih memiliki apa kekuatan untuk kembali memberikan instruksi ya bagaimana kondisi pada saat itu dapat dimaklumi bahwa karena tempatnya bukan merupakan tempat TKP yang sesungguhnya sehingga mungkin dampak emosinya juga agak sedikit berkurang ya nah tetapi ketika hanya dengan mengingat sesuatu yang sudah menimbulkan sesuatu yang traumatik itu terlihat di ekspresi baik wajah maupun di gestur tubuhnya saya mengamati di sini bahwa yang beliau sampaikan ini seperti sedang menginformasikan satu skrip yang sudah dipersiapkan ya satu scene yang sudah dipersiapkan sehingga hal-hal yang berkenaan dengan emosi emosi yang dialami pada saat itu ini tidak nampak seperti satu kejadian biasa saja bukan kejadian yang mengundang sesuatu yang dramatik baik Mbak Monica dengan kondisi dimana ini reka ulang dimana mereka harus merekul kembali memori kemudian tadi ada faktor dimana lokasi bukan lokasi kejadian seperti di Magelang misalkan kemudian pada saat yang lain mereka tidak melibatkan emosi terdalam apakah ini memang kaitan tadi merasa jengah merasa tidak nyaman mereka harus menutupi kondisi yang terjadi sesungguhnya lalu apakah dari Anda sebagai pakar gestur dan mikro ekspresi bisa melihat karakter dari Bu Putri Candrawati seperti apa nih Mbak sedikit banyak bisa terlihat karakternya belum terbaca dengan dengan sesaat karena kita hanya punya data waktu di Mako Brimob pada saat reka ulang dan sim ini jadi kita tidak bisa melihat tetapi kalau kita lihat misalnya posisi tidur posisi tidur itu kita tidak bisa melihat personality seseorang dengan gestur pada saat dia atau seseorang itu tidur karena memang telentang menghadap ke atas agak kaku di sini kita hanya bisa melihat adalah preferensi beliau pada saat itu dan hanya beliau yang tahu apakah itu the real position pada saat itu tetapi di sini yang saya perhatikan adalah ketika itu mengandung hal yang membangkitkan sisi emosi yang mendalam maka tubuh akan menjadi frozen atau mengkeret kita bisa melihat itu tetapi di sini kita melihat biasa-biasa saja oke ya nah itu yang sempat bisa saya amati baik karena memang beredar komentar dari masyarakat yang melihat kemudian juga netizen mengatakan sepertinya mereka biasa-biasa saja dalam artian boleh jadi memang ini hanya mereka adegan mereka tidak mampu merepresentasikan kondisi sesungguhnya lalu dengan kondisi yang dalam tanda kutip seperti mengaburkan keadaan yang benar apakah ini berpengaruh terhadap judgment mengenai apakah sosok ini memang ikut berperan sebagai perencana juga seharusnya tadi Mbak Putri mengatakan Mbak Monica mengatakan bahwasanya ketika merecall sesuatu yang emosional yang traumatik harus ada ekspresi yang berbeda tapi kalau di sini sepertinya biasa saja berarti asumsinya ini sudah di setting begitu ya Mbak Monica ini adalah satu memori yang setting artinya seperti sudah beliau ini sedang membangun satu keadaan atau kondisi jadi tinggal merecall dan presisinya ternyata tidak melibatkan emosi-emosi baik jadi ketika ada sebuah justifikasi mereka terlihat justru seperti orang tidak merasa bersalah karena mereka terlihat biasa-biasa saja begitu dengan adegan-adegan diperagakan kembali itu juga tidak menyalahkan dalam artian membuat justifikasi itu dibenarkan juga ya Mbak karena ini hanya sekedar temporary emosi ya saya tidak dalam ranah untuk menjustifikasi tetapi hanya membaca emosi pada saat rekonstruksi ulang ini baik sekarang kita coba beralih ke scene berikutnya Mbak Monika dimana Putri Sandrawati bertemu dengan Kuat Kuat Maruf ini salah satu orang kepercayaan dari FS dan juga PC atau Putri Sandrawati yang sudah bekerja cukup lama mungkin di di ruang tidur maksud saya ya Ibu Putri Sandrawati terlihat sedang tertidur mungkin di di ruang tidur maksud saya kalau Mbak Monika melihat seperti adegan yang diperagakan kembali saat ini memang sepertinya mereka hanya sekedar mengikuti rangkaian adegan apakah Mbak Monika pernah mendapatkan sebuah kasus dimana ketika ada kronologis yang direka ulang kemudian baik itu tersangka maupun korban mengalami emosional yang euforia atau merasa sangat tidak nyaman sehingga terlihat secara visual seperti itu Mbak kalau ini adalah merupakan pengalaman yang pertama untuk melakukan rekonstruksi jelas emosinya itu masih ada tetapi kalau sudah berulang-ulang maka emosinya menjadi lebih less tidak terlihat atau lebih kurang kalau saya menduka karena pada saat ini rekonstruksi sebelumnya sudah dilakukan penyidikan dulu sehingga adegan-adegan itu disusun sehingga ini merupakan momen kedua dimana beliau harus konsisten dengan apa yang dilaporkan sebelumnya berarti asumsinya dengan adanya rangkaian cerita ini kemurnian ekspresi ataupun emosi itu sudah sudah berkurang oke ya baik kemudian kalau kita bicara mengenai gestur ekspresi dari seseorang baik itu tersangka maupun pengakuan korban dan Mbak Monica pasti juga sering terlibat sebelumnya ya Mbak lalu apa yang bisa dipelajari Mbak apakah ini juga berpengaruh terhadap bagaimana nanti proses hukum konstruksi hukum yang berjalan kemudian dari penyidik juga apakah juga bisa melihat hal itu Mbak saya tidak dalam kapasitas untuk kita juga gak tahu bagaimana nanti respon penyidik ya tetapi disini yang saya akan highlight juga adalah beliau kan ini ada satu ada 78 ini satu dari 78 beliau sedang mendeskripsikan apa yang terjadi melalui rekayasa ini dan apakah baseline beliau pada saat tidur itu memang gayanya seperti ini ya nah kalau kita lihat atau mungkin saya bisa saja berhipotesa bahwa gaya beliau tidur ini adalah untuk lebih normatif gitu ya karena ini di shoot dan sebagainya tetapi agak kapu ya posisinya seperti orang akan diperiksa kan ini seperti orang akan diperiksa di dokter gitu ya jadi tidak natural baik kemudian kita coba kembali ke foto-foto yang secara close mungkin bisa diputar kembali terkait dengan ekspresi mungkin bisa terlihat ya Mbak Monica mungkin kita bisa kembali menayangkan nah ini kalau ini Ferdi Sambu sendiri apa yang Mbak Monica lihat kalau masyarakat melihat kayaknya ini Bapak masih sangat pride ya terlihat arogansinya mungkin atau terlihat tegang atau memang karakter dia sebagai seorang petinggi polri seperti ini dibawakan dalam kondisi dia jadi tersangka maupun tidak secara keseluruhan yang kita lihat dan atau banyak beredar adalah banyak orang memperbujangkan mengenai dagu yang tetap diangkat ke atas badannya juga masih tegap ya nah kalau saya melihat ini adalah memang baseline sebagai seorang polri ya polisi memang seperti itu apalagi dicopotnya juga barusan jadi masih menunjukkan seseorang yang penuh dengan apa kekuasaan gitu ya tetapi kalau kita potong-potong ya scene ini lebih kecil-kecil lagi ini beliau pada saat ada di ruangan yang apa namanya yang di depannya ada meja gitu nah ini tertangkap oleh oleh mikro ekspresi kamera mikro ekspresi saya ya yang beredar di luar adalah dikatakan beliau tersenyum tipis tetapi justru malah saya mendapati beliau ini bukan tersenyum tipis ya tetapi ada ekspresi kemarahan ya nah ini yang muncul adalah subtle expression ya nah subtle expression ini adalah emosi beberapa emosi yang muncul dalam satu kesempatan yang sama misalnya ya beliau sedang sedang marahnya gak tahu kenapa tetapi kok muncul kemarahan itu dan dominan sekali tapi kemudian ada senyum tipis pada saat seseorang marah dia merasakan satu kemarahan entah apa yang yang dia pikirkan dalam recalling itu kemudian mungkin ada muncul lagi pemikiran bahwa oh saya harus jaga sikap juga supaya tidak nampak kemarahan ini gitu ya sehingga muncul ada social smile ada juga emosi rasa takut jadi dalam sepersekian second muncul beberapa emosi cepat sekali dan smooth sekali tapi dominannya adalah kemarahan kita tahu ada kemarahan tapi kita gak tahu kenapa marah baik menarik sekali perbincangannya Mbak Monika meskipun hanya secara parsial dari video maupun foto tadi sedikit banyak saya pribadi kemudian juga Sianan dan masyarakat mungkin bisa mendapatkan insight terkait hal ini perbincangan yang menarik bersama pakar gesture dan micro ekspresi Monika Komalasari terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Breaking News selamat pagi Mbak terima kasih selamat pagi CNN Indonesia Breaking News akan kembali usai jeda tetaplah bersama kami CNN Indonesia Breaking News